Pendekar-pendekar negeri Thaili Jilid 68 Serentak terdengar sorakan orang banyak yang menyatakan setuju Bahkan ada yang bilang bagus, beramai-ramai kita boleh berlomba Coba hukum siksa dari gua atau pulau mana yang paling baik dan membawa hasil Dari suara orang banyak itu dapat ditaksir orang-orang yaik berada di dalam pendopo sana Tentu ada beberapa ratus orang banyaknya Ditambah lagi kemandang suara yang membalik, keruan suasana menjadi gaduh memekak telinga Haetio bermaksud mencari sesuatu lubang atau celah-celah pintu untuk mengintip Tapi ruang itu adalah bangunan dari batu-batu besar sehingga tiada celah-celah sedikit pun Tiba-tiba ia mendapat akal tangannya menggosok-gosok di tanah beberapa kali Lalu muka sendiri diusap sehingga menjadi kotor Kemudian ia melangkah masuk ke dalam ruang besar itu Ternyata di atas meja dan kursi di tengah ruangan itu sudah penuh diduduki orang Bahkan sebagian besar tidak ke bagian tempat duduk sehingga terpaksa duduk di lantai Ada yang berjalan mondar-mandir sambil bersendagurau secara bebas seperti tiada pimpinan Di lantai tengah ruangan itu pun duduk tahun 2020-an wanita berbaju kuning Rupanya hiatu mereka tertutup sehingga tak bisa berkutik Sebagian besar di antaranya badan berlepotan darah Terang luka mereka tidak keringan dan dapat dipastikan mereka adalah anggota Kintianpoh Dalam keadaan gaduh hai tiok masuk ke dalam situ Ada juga beberapa orang melihatnya Tapi demi melihat hai tiok bukan wanita Mereka yakin dia pasti bukan orang lengcu kiong Boleh jadi adalah anak murid salah seorang tongcu atau tocu yang hadir di situ Maka mereka tidak memperhatikan hai tiok lebih jauh Karena tiada tempat luang lagi Hai tiok duduk di ambang pintu sambil memandang keadaan dalam ruangan itu Iya liatoh lo telah duduk di suatu kursi di sebelah kiri sana Air mukanya pucat kurus Tapi es ikapnya yang garang dan tangkas itu masih tertampak dari sinar matanya yang bengis Sedangkan di samping para wanita berbaju kuning itu berdiri seorang lelaki kekar Dengan membawa cambuk dan sedang membentak dan memaki Agar para wanita itu mengaku di mana Tian Santong lo menyimpan benda pusakannya Namun para wanita itu tetap tidak maur mengaku biarpun diancam Maka terdengar roh lo toa membuka suara Kalian budak-budak yang tidak tahu adat ini barangkali ingin mampus juga ini Biarku katakan pada kalian bahwa tong lo sudah lama dibunuh oleh semuanya yang bernama Li Jiu Sui Kejadian itu ku saksikan sendiri Masakah aku sengaja mendusai kalian? Maka lebih baik kalian lekas menyerah saja Kami pasti takkan membuat susah kalian Kamu tidak perlu ngaco belu Demikian teriak seorang wanita baju kuning setengah umur Betapa hebat kesaktian kau cu kami Beliau sudah mencapai tingkatan tak terkalahkan Masakah ada orang yang mampu mencelakai beliau? Kalian ingin rebut rahasia pemunah Sing Si Hu untuk ini Hendaklah kalian jangan mimpi Janganlah kau cu kami pasti dalam keadaan selamat Dan sebentar lagi pasti akan pulang untuk memberi hajaran setimpal pada kalian Andaikan beliau benar telah wafat Maka Sing Si Hu yang mengeram dalam tubuh kalian juga pasti akan bekerja dalam waktu setahun Dan kalian akhirnya akan mati konyol dengan merintih-rintih tersiksa Mendadak Ohlo Toa berkata pula dengan mendengus Hektometer Kalian tidak percaya Baik akanku perlihatkan sesuatu pada kalian Habis berkata ia terus keluarkan sebuah buntelan kecil dari gendungannya Dan dibuka ternyata isinya adalah sebuah kaki manutia Hai Tiok dan para wanita Leng Chiu Kiong mengenali celana dan kaos pada kaki itu Terang kaki itu adalah anggota badan Tonglo Tanpa terasa para wanita itu sama menjerit kaget Maka Ohlo Toa berkata pula Nah, Li Chiu Sui telah memotong badan Tonglo menjadi beberapa bagian dan dilemparkan ke jurang Dan kebetulan aku dapat menemukan sebagian jika tidak percaya Boleh juga kalian memeriksanya lebih teliti kaki ini Para anggota Kin Tian Po sudah tentu mengenali betul kaki Tian San Tonglo itu Mereka menduga apa yang dikatakan Ohlo Toa tentu tidak bohong Maka menangislah mereka dengan sedih Sebaliknya para Teong Chiu dan Tochiu menjadi senang Mereka bersorak gembira dan berteriak-teriak Hore, nenek bangsat sudah mampus Bagus sungguh bagus ya Sejak kini kita dapat hidup aman sentosa Dan ada di antaranya yang menegur Ohlo Toa Hi, Ohlo Toa, ada berita sebagus ini Mengapakah simpan saja selama ini dan tidak memberitahukan pada kami Tapi ada juga yang berkata Jika nenek keparat itu sudah mampus Lalu bagaimana sing si Hou yang mengeram dalam tubuh kita Ai, apakah di dunia ini ada orang lagi yang mampu memunahkannya Pada saat itulah mendadak di antara orang Banyak itu terdengar suara hu'uh Hou'uh seperti suara serigala menyalak dan mirip suara anjing gila Suaranya sangat menyeramkan Mendengar suara itu Seketika semua orang ketakutan dan diam Sehingga dalam ruangan itu tiada suara lain Kecuali suara yang mirip serigala Maka tertampaklah seorang laki-laki gemuk bergelimdingan di lantai Sambil kedua tangan mencakar-cakar muka sendiri Dan merobek baju sehingga kelihatan simbar dadanya yang hitam ketel Malahan orang itu terus mencacar cakar dada sendiri Sekuat-kuatnya seperti isi dadanya hendak dikorek keluar Hanya sekejap saja kedua tangan laki-laki gemuk itu sudah berlumuran darah Begitu pula muka dan dada juga penuh darah Bahkan kero mencakarnya makin lama makin ganas Dan suaranya yang menyeramkan juga makin mengerikan Sehingga para penonton sama menyurut mundur ke pinggir dengan takut Wah, Sing Si Hu telah mulai menagih nyawa demikian terdengar beberapa orang saling berbisik Hai Tiok sendiri juga pernah terkena Sing Si Hu Tapi segera ia diajari oleh Tong Lo Kero memunahkannya sehingga tidak pernah mengalami siksaan apa-apa Sekarang ia menyaksikan keadaan si gemuk yang mengerikan itu Barulah ia tahu bukannya tidak berdasar jika para Tong Chu dan To Chu itu tadinya sangat takut kepada Tong Lo Rupanya semua orang khawatir kalau racun Sing Si Hu menjalar ke badan mereka Maka tiada seorang pun berani maju menolong Hanya dalam sekejap saja si gemuk sudah merobek hancur pakaiannya sendiri Dan sekujur badannya juga penuh luka cakaran yang berjalur-jalur Sekonyong-konyong di antara orang banyak mi lompat keluar seorang sambil berteriak Koko, koko Tenanglah sedikit Biar ku tutuk Hiatomu dul Kemudian dapat kita mencari jalan lain untuk menyembuhkan dirimu Tapi aki-laki itu sudah seperti orang gila Sama sekali tidak guberis ucapan orang lain Pembicaraan tadi mukanya agak mempersi gemuk Hanya usianya lebih muda dan badannya sedikit kurus Nampaknya mereka adalah saudara sekandung Maka dengan pelahan orang itu mendekati si gemuk dengan rasa jori sekonyong-konyong Ia menutukoh cing hiat di bahu si gemuk Tapi si gemuk sempat mengegos sehingga tutukan itu luput Bahkan si gemuk terus membalik tubuh dan tahu-tahu si kurus kena dirangkulnya Sekali si gemuk pentang mulut terus saja muka si kurus digigitnya Keruan orang itu berteriak-teriak Hih, koko-koko Jangan, akulah Jangan gigit Lepaskan namun si gemuk seperti sudah kehilangan pikiran sehatnya Ia masih terus menggigit sekenanya mirip seekor anjing gila Saudaranya berusaha melepaskan diri dengan Sekuat-kuatnya Tapi sukar melepaskan diri Sehingga dalam sekejap saja mukanya Dendel-dowel kena digigit dan darah bertucuran Saking kesakitan sampai dia menjerit ngeri Di sebelah sana Tuan Ki lantas tanya kepada Giyok Yan Nona Ong, Ker bagaimana kita harus menolong mereka Tapi Ong Giyok Yan berkerut kening dan berkata Orang itu sudah gila Tenaganya sungat kuat Pula tidak mensilat menurut teori Sehingga aku pun tidak berdaya Tuan Ki menoleh kepada Bu Yung Hock Katanya, Bu Yung Heng Kepandayanmu menggunakan caranya untuk digunakan atas dirinya yang termasur itu Apakah sekarang dapat dimanfaatkan? Namun Bu Yung Hock tampak kurang senang atas pertanyaan Tuan Ki itu Dan belum lagi ia membuka suara Tiba-tiba Pau Putong mendahului berseru Apakah suruh Kong Cu kami meniru caranya seperti anjing gila itu dan menggigitnya Oh, ya, akulah yang salah omong Harap Pau Heng jangan marah Sahut To An Ki dan minta maaf Terpaksa ia sendiri mendekati si gemuk dan berkata padanya Saudara yang terhormat Yang kau rangkul ini adalah adikmu Hendaknya lekas kau lepaskan dia Tapi rangkulan si gerauk tambah kencang dan mulut saudaranya pun mulai mengeluarkan suara hau-hauhi yang mengerikan Segera laki-laki Srin tadi mencengkeram seorang wanita baju kuning dan berkata Semua orang yang berada di sini sebagian besar terkena sing si hunenek bangsat itu Sekarang semua orang telah berkumpul di S ini dan bila penyakit mereka kemat Serem tak kau pun akan digigit mereka hingga hancur lulu Nah, apa kamu tidak takut? Wanita itu memandang sekejap pada si gemuk yang masih mengamuk itu dengan air muka ketakutan Maka laki-laki Srin itu berkata Pula, toh sekarang Tong Lolo sudah mati Asal kau katakan di mana dia menyimpan benda pusakanya agar semua orang dapat disembuhkan Maka kami pasti takkan bikin susah kalian bahkan merasa terima kasih Malah, bukan aku tidak mau mengaku Sesungguhnya tiada seorang pun di antara kami yang tahu Sahut wanita itu Biasanya setiap tindakan kau cu tidak mungkin diperlihatkan kepada kami kaum budak ini Melihat wanita itu sangat ketakutan agaknya tidak berani berdusta Dengan sendirinya semua orang jadi tak berdaya Begitu pula dengan Bu Yungok dan kawannya Sebabnya mereka ikut Oh Lotoa dan begundalnya menyerbu Biao Biao Hang Ialah Dengan harapan sebagai balas jasa kelak Oh Lotoa dan kawan-kawannya itu dapat diperalat bagi pergerakannya dalam menegakkan kerajaan Yan Tapi sekarang melihat Sing Sihau yang lihai itu telah tertanam Dalam badan para Tong Cu dan Tau serta sukar untuk disembuhkan Jika Sing Sihau bekerja Tentu Oh Lotoa dan kawan-kawannya akan binasa semua dan cita-cita Bu Yungok pun akan sia-sia belaka Karena itu ia juga cuma geleng-geleng kepala dan saling pardang dengan Ting Pe, JWA, Kong Lhatian dan lain-lain dengan tak berdaya Dalam keadaan putus asa, laki-laki si LN tadi merasakan Sing Sihau yang mengeram di tubuhnya juga lamat-lamat mulai bekerja Hiatu yang bersangkutan terasa lindu pegal Keruan ia menjadi khawatir dan gusar pula segera ia membentak Apa kamu tetap tidak mau mengaku? Biar ku mampuskan kau dulu habis berkata Tar, mendadak ia angkat cambuknya terus menyabet kepala wanita itu Sabetan itu sedemikian kerasnya, bila kena bukan mustahil kepala wanita itu bisa pecah Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara mendesir perahan sekali Semacam MG atau senjata rahasia menyambar dari pintu menuju ke dinding Ruangan sekali beda itu membentur dinding dan terpental kembali Tau-tau pinggang wanita yang hendak dicambuk tadi tepat kena tertimpuk Sehingga badannya ikut terpental ke arah pintu sejauh 1-2 meter Menyusul terdengarlah suara pelok yang keras Cambuk si lelaki Srim tadi mengenai lantai batu sehingga batu krikil munkrat berkebaran Kejadian itu hanya berlangsung dalam sekejap saja sehingga tiada seorang pun yang tahu MG tadi disambitkan oleh siapa Hanya di lantai lantas kelihatan ada sebuah bola kecil warna coklat sedang berputar-putar Ternyata satu biji cemara Keruan semua orang terkejut Hanya dengari satu biji cemara sekecil itu dapat bikin seorang terpental dengan tenaga benturan membalik dari dinding Maka dapat dibayangkan betapa hebat puwekang dan caranya menimpuk MG itu Siapakah gerangannya Seketika Ohlo Toa teringat pada seorang Tanpa terasa ia berteriak Hi, Tonglo Itulah Tian San Tonglo tempoh hari di tempat sembunyinya Ohlo Toa telah menyaksikan sebelah kaki Tonglo ditabas kutung olah liji usui Kemudian dilihatnya pula Tonglo digendong lari oleh hitiok dan terjeblos ke bawah jurang Dengan sendirinya Ohlo Toa yakin kedua orang itu pasti sudah mati terbanting wancur Maka ia berani membungkus kaki kutung Tonglo itu dengan kain minyak dan disimpan baik-baik sebagai jimat Namun sekarang demi melihat Keru menimpuk biji cemara untuk menolong wanita baju kuning yang mahal lihai itu Seketika ia menjadi ragu dan menyaksikan kematian Tian San Tonglo, orang pertama-tama yang teringat olehnya justru adalah nenek itu Hal ini disebabkan Ohlo Toa sendiri pernah merasakan betapa lihainya biji cemara seperti sekarang ini ketika dia tertimpuk perutnya oleh hitiok yang mendapat ajaran dari Tonglo Maka ia benar-benar sudah kapok bila melihat biji cemara serupa itu Dalam pada itu demi mendengar Ohlo Toa berteriak Tonglo Serem tak semua orang memutar tubuh ke arah pintu dan berbareng menyiapkan senjata sehingga terdengar suara gemerantang yang riuh rarnai Banyak yang menyurut mundur karena jari Hanya Bu Yung Hok saja yang malah mendekati pintu Ia ingin tahu macam apakah Tian San Tonglo yang ditakuti itu Padahal dia sebenarnya sudah pernah melihatnya Yaitu pada waktu Teong Lo digendong Hai Tiok dan dibuat lempar Tian kemari sebagai bola oleh dia sendiri bersama Ting Jun Jiyu, Chumoti dan Toan Ki Cuma sama sekali tak terduga olehnya bahwa si nenek yang tersohor itu ternyata berbentuk seorang nona cilik Di sebelah sana Toan Ki juga lantas mengadang di depan Ong Giokian karena khawatir nota itu diserang orang lain Sebaliknya Giokian terus berseru, Tiawoko, harap hati-hati tapi meski sudah setian lamanya semua orang menatap keluar pintu Tetap tiada sesuatu suara atau gerak-gerik apa-apa Yang pertarna Tama tidak sabar lagi adalah Pau Potong Ia terus berteriak, Tong Lolo, jika engkau marah kepada tamu-tamu yang tak diundang ini Bolehlah kau masuk kemari untuk bertempur namun keadaan tetap sunyi senyap Baiklah mari, biar aku dulu yang belajar kenal dengan kepandayan Tong Lolo Seru Hang Po Oke, biarpun tahu bukan Tandinganmu, tetapi aku ingin bertempur denganmu Memang inilah wakata orang si Hang yang tak bisa berubah sampai mati Habis berkata terus saja ia putar goloknya diri menerjang keluar pintu Meski kepandayan Hang Po Oke belum mencapai tingkatan nomor wahid, tapi dia gemar berkelahi dan sangat tangkas Sebagai saudara angkatnya, Teing Pek Juan, Kong Yatian dan Pau Potong Tung Cukup tahu dia bukan tandingan Tong Lolo, maka beramai-ramai mereka pun menyusul keluar Para Tong Cu dan Tocu itu ada yang kagum pada kegagah beranian keempat orang itu Ada yang mencertawai mereka tidak tahu diri dan belum kenal betapa lihainya Tian San Tong Lolo Kalau sebentar tubuh dihajar nenek itu barulah tahu rasa Dalam pada itu terdengar Hang Po Oke dan Pau Potong sedang berteriak-teriak menantang Tong Lolo di luar sana Namun tetap tidak terdengar jawaban Kiranya biji cemara yang menolong wanita baju kuning tadi adalah timpukan Hai Tio Diam-diam ia merasa geli melihat Pau Potong dan semua orang sama was-was dan penuh curiga Namun Hai Tio adalah seorang baik hati Ia tidak ingin orang lain kebuahkan terus Segera ia berkata harap para hadirin jangan kaget dan sangsi Tong Lolo memang betul-betul sudah meninggal dunia Dan ketika dilihatnya si gemuk tadi masih terus menggigiti saudaranya Diam-diam Hai Tio merasa kesehan Ia tidak paham mengapa di antara hadirin itu tiada seorang pun dapat menolongnya Mestinya ia sendiri tidak suka pamer Tapi untuk menyelamatlan jiwa kedua orang itu terpaksa ia harus bertindak Maka segera ia mendekati kedua orang itu Ia tepuk sekali punggung si gemuk Tepukan yang digunakan Hai Tio itu adalah liuk yang jiwa jaran Tong Lolo Yang merupakan obat mujarab untuk memunahkan Sing Si Hu Seketika suatu arus hawa hangat menembus siatu si gemuk Sehingga racun Sing Si Hu yang bekerja di badannya itu dihancurkan Mendadak si gemuk melepaskan rangkulannya kepada si kurus Dia jatuh terduduk dengan napas terengah-engah dan semangat lesu Ketika melihat saudaranya babah belur mukanya Segera ia tanya Hi, kenapa kau terluka sedemikian rupa? Siapakah yang menyeramu? Lekas katakan Biar ku balaskan sakit hatimu Melihat pikiran sehat kakaknya sudah pulih Si kurus menjadi girang Tanpa menghiraukan lukanya sendiri Terus saja ia menarik bangun kakaknya dan berkala Koko, engka sudah sembuh sekarang Sudah sembuh kemudian Hai Tio menepuk sekali juga dipundak si wanita baju kuning dan berkala Kalian adalah anggota kintian poh bukan? Saudara-saudara kalian dari Ye Ang Tianpoh Chu Tianpoh dan lain-lain sudah berada di seberang Chiap Hi Antio Cuma jembatan rantai sudah putus Sementara ini mereka tak dapat menyeberang ke sini Jika di sini tersedia rantai atau tambang Ayolah lekas kita pergi memapak mereka Habis berkata Ia tepuk wanita yang lain Sekali tepuk seketika hiat Su para wanita itu lancar kembali tanpa alangan sedikitpun Keruan para wanita itu sangat berterima kasih Beramai-ramai merek berbangkit dan berkata Terima kasih atas pertolongan Tuan Tolong tanya siapakah nama Tuan yang mulia Ada beberapa orang wanita sudah yang tak abaran lagi Segera lari keluar sambil berteriak lekas Lekas kita papak datangnya Saudara kita untuk kemudian melabrak kembali kawanan bangsat ini Sedangkan hei teok lantas membalas hormat dan menjawab Ah, kalian tidak perlu sungkan-sungkan Sebenarnya yang menolong kalian bukalah aku Melainkan orang lain yang pinjam tanganku saja Ia maksudkan bahwa kepandainya itu ia peroleh dari tonglo bertiga Jadi sebenarnya tonglo sendiri yang menolong wanita-wanita itu Melihat kere hei teok menolong para wanita baju kuning itu Hanya setiap orang ditepuk sekali saja Dan hiatsu masing-masing lantas terbuka Kere demikian bukan saja tidak pernah disaksikan Oh loto adan begundalnya itu bahkan mendengar pun tidak pernah Sekarang melihat muka hei teok juga tiada sesuatu yang istimewa Usianya masih muda pula Mereka menduga hei teok pasti tidak mempunyai iwekang yang luar biasa Apalagi dia mengaku orang lain yang menolong kawan wanita itu Dengan meminjam tangannya Maka oh loto adan kawan-kawannya semakin percaya Kalau tonglo berada di lengciu kiong situ Oh loto adan pernah kumpul bersama hei teok Walau hanya beberapa hari di atas puncak gunung salju Sekarang meski rambut hei teok sudah tumbuh panjang Dan danannya juga sudah berubah Tapi sekali buka suara segara dapat Dikenali oh loto adan Cepat oh loto adan melompat maju dan pegang urat na di tangan kanan hei teok Sambil mementak hwasyo cilik Apa, apa tonglo sudah berada di sini oh sian sing Apa luka di perutmu sudah sembuh sahut hei teok Se, sekarang aku bukan murid Buddha lagi Sungguh memalukan kalau diceritakan Habis berkata sebenarnya mukanya sudah merasa jengah Cuma sekarang mukanya kotor penuh di bu Maka orang lain tidak tahu Sekali pegang urat na di tangan hei teok Terus oh loto adan mengerahkan tenaga dalam dengan penuh Agar hei teok merasa kesakitan dan minta ampun Siapa duga, biarpun ia pencet sekeras-kerasnya Tetap hei teok seperti tidak merasa apa-apa Dan tenaga dalam yang dikerahkan oh loto adan Tiba-tiba lenyap tanpa bebas seperti air mengalir ke laut Keruan oh loto adan menjadi takut dan tidak berani mengerahkan tenaga lagi Tapi tetap tidak mau melepaskan pegangannya Melihat oh loto adan dapat membekuk hei teok Dan tampaknya bocah itu tidak dapat berkutik lagi Andaikan bocah itu punya kepandayan tinggi Tentu takkan sedemikian gampang dipegang oleh oh loto Maka semua orang lantas ikut-ikut membentak dan katanya Hai, anak setan, siap kamu Dari mana kau? Siapa namamu? Siapa gururmu? Siapa yang suruh kau kemari? Di mana toh lo? Dia sudah mampus atau masih hidup Begitulah pertanyaan bengis serentak diajukan kepada hei teok Tapi dengan sikap merendah hei teok menjawab Cai hei ber, bergelar Hai teok cu Tong lolo memang betul sudah meninggal dunia Jenazah beliau juga sudah dibawa pulang sekarang Berada di seberang ciap hyantiu Tentang perguruanku, ai, sungguh memalukan Kalau ku katakan, maka lebih baik jangan dibicarakan Adapun kedatanganku ini adalah untuk mengubur layon tong lolo Jika kalian tidak percaya, sebentar lagi tentu kalian dapat menyaksikan jenazah beliau Kalian kan bekas bawahan beliau Ku harap kalian jangan dendam kepada kejadian yang telah lampau Hendaknya kalian memberi penghormatan terakhir kepada beliau dan segala permusuhan sekaligus dihapus saja Dengan demikian bukankah segala sesuatu menjadi selesai? Ia menjawab dengan tidak teratur sebentar merasa malu dan lain saat bilang menyesal Ucapannya yang terakhir itu pun seperti orang memohon dengan sangat Keruan para petualang itu merasa hai teok sengaja ngaco belu Boleh jadi pikirannya agak miring Maka rasa jari mereka kepada hai teok mulai lenyap Sebaliknya timbul kembali kecongkakan mereka Segera banyak diantaranya memaki-maki Anak keparat, kamu ini kutu apa? Kau berani suruh kami menjurah kepada layo nenek bangsa itu Setan alas, kami tanya padamu Keru bagaimana mempusnya nenek bangsa itu Apakah dia binasa di tangan semuanya? Dan kaki ini benar kakinya atau bukan ai? Kenapa kalian memakinya dengan kotor? Beliau kan sudah meninggal dunia Segala dendam kesumat juga tidak perlu dipikirkan lagi Sahut hei teok dengan ramah Apalah yang dikatakan Oh Sian Shing memang tak salah Beliau benar-benar meninggal di tangan seng sumulai Dan kaki ini memang juga bagian tubuh beliau Ai, orang hidup laksana mimpi belaka Meski ilmu silat beliau maha tinggi Akhirnya juga meninggal dengan begitu saja Omi Tohut, Buddha Maha Kasih Semoga arwah Tonglo dapat diterima di surga Melihat hei teok mengoceh panjang lebar Namun para petualang itu masih ragu atas Kerna Tian Tonglo Segera ada yang tanya lagi Waktu mati teonglonya Apa kamu berada di tempatnya ya? Sahut hei teok Beberapa bulan paling akhir ini aku selalu melayani beliau Para petualang itu saling pandang sekejap Dalam hati masing terjasing Seketika timbul suatu pikiran yang sama Rahasia memunahkan sing esihu bisa jadi berada pada bocah ini Mendadak sesosok bayangan melayang ke depan Tau-tau urat na di tangan kiri Hai teok terpegang Menyusuloh totoa yang memegangi pergelangan tangan kanan Hai teok merasa kuduknya dingin ditempel sesuatu senjata tajam Lalu seorang berkata dengan suara melengking Oh lotoa, lepastan dia Ketika sekilat melihat orang yang memegang tangan kiri hitiok itu Segera oh hoa menduga kawannya pasti akan maju berbareng Dan baru saja ia hendak siap menjaga diri Namun sudah terlambat sedetik Kuduknya sudah terancam dulu oleh senjata lawan Terpaksa ia tidak berani sembarangan bergerak Lekas lepaskan Apa kau minta lehermu terpenggal bentak orang di belakang oh lotoa itu Terpaksa oh lotoa menurut sambil melompat ke depan Lalu ia membalik tubuh dan berkata Cugais yang kolai Tidak nanti aku melupakan kebaikan kalian ini Orang yang mengancam oh lotoa dengan pedang itu adalah seorang laki-laki kurus tinggi Sahutnya jangan menyeringai Oh lotoa, permainan apapun yang akan tak keluarkan Setiap saat kami Cugais yang gie siap melayani Kiranya kedua orang itu adalah saudara sekandung Orang Kang Ho menyebut mereka Cugais yang kolai atau dua siluman dari Cugai Sebaliknya mereka sendiri mengaku sebagai Cugais yang gie atau dua saudara pendekar dari Cugai Orang yang mencengkeram tangan kiri Hai Tio itu adalah Toa Khoai Siluman pertama dan Cikhoai atau siluman kedua Lantas menggeledah baju Hai Tio diam-diam Hai Tio membatin Boleh kalian geledah susuk kamu Toh aku tiada membawa sesuatu barang yang perlu dirahasiakan Maka satu per satu Cikhoai merogoh keluar barang-barang yang berada dalam baju Hai Tio Yang pertama dikeluarkan adalah lukisan pemberian Bu Gai Chu Ketika lukisan di dijereng oleh Cikhoai Serem tak pandangan semua orang terpusat ke arah lukisan Seperti diketahui lukisan itu pernah diinjak-injak tonglo Kemudian kena air dan sudah agak luntur Namun wanita dalam lukisan itu masih tetap sangat indah Dan hidup memang suatu lukisan yang sangat bagus Maka begitu semua orang melihat lukisan itu Serem tak mereka berpaling dan memandang ke arah Ong Giok Yan Sebagian berseru Hah ada yark bersuara Oh ada pula yang berkata Cis Dan ada juga yang menjengek Huh yang berseru Hai menandakan lukisan itu di luar dugaan mereka Yang bersuara Oh menyatakan bahwa kiranya demikian Sedang yang bersuara Cis menyatakan rasa gusar mereka Sebaliknya yang bersuara Huh mengunjuk rasa mencemooh Toan Ki, Bu Yungo dan Ong Giok Yan juga berbareng bersuara Ah ada pun arti suara Ah itu masing-masing juga tidak sama pula Tadinya para petualang itu mengira lukisan itu tentu menggambarkan pemandangan Yark mungkin dapat memberi petunjuk di mana dapat diketemukan obat atau rahasia pemunah Sing Siho siapa tahu adalah sebuah potret Ong Giok Yan Keruan mereka sangat kecewa Maka Ji Kuai lantas membuang lukisan itu ke lantai Lalu menggeledah Hai Tiok pula Namun yang diketemukan hanya secarik tanda anggota Sio Lim Si Waktu Hai Tiok dicukur menjadi huasyo Lalu beberapa tahil perak dan beberapa potong penganan kering Sepasang kas kaki Nyata semuanya itu tiada sangkut pautnya dengan Sing Siho Dalam pada itu Giok Yan menjadi heran dan malu pula melihat Hai Tiok menyimpan gambarnya Pikirnya Apa barangkali sejak orang ini-ini lihat aku ketika memecahkan problem catur Lalu seperti halnya dengan Tuan Ki lantas menyukai aku Kalau tidak mengapa dia menggambar diriku dan tersimpan dalam sakunya Sebaliknya Tuan Ki juga sedang berpikir dasar Nona Ong memang secantik bidadari Jika Sio Suhu ini juga keseng-sempadanya Hal ini pun tidak mengherankan Cuma, ai, kepandai yang ku melukis tidak sepandai Sio Suhu itu Kalau aku juga dapat melukisnya sehelai kenang-kenangan bila kelak berpiasa Paling sedikit boleh juga dibuat Pelipur hatiku nan rindu dendam Ketika Cugei Jikoi menggeledah Hai Tiok karena khawatir kedua Tocu Iru mencaplok sendiri obat mujarab Atau benda mestika yang diketemukan di baju Hai Tiok Maka semua orang senantiasa mengawasi setiap barang yang dikeluarkan oleh Jikoat Siapa duga hasilnya nihil Keruanto Akwai menjadi gulsar Terus saja ia memaki Keparat Ketika tua bangka itu akan mampus Apa yang dia katakan padamu Apakah kau ingin tahu apa yang dikatakan Tunglo ketika akan wafat Hai Tiok menegas Ya, waktu itu beliau berseru Hahaha bukan dia Hahaha Bukan dia Hahaha bal habis itu beliau lantas mengembuskan napas yang penghabisan Para petualang menjadi bingung Mereka tidak mengerti apa artinya ucapan Tunglo dan gelap tertawanya itu Meski mereka coba merenung dan berusaha memecahkan arti yang terkandung di balik kata-kata Tunglo itu Namun tetap sukar dimengerti Seketika para petualang yang merasa tak sabar itu mencaci maki lagi Keparat Persetan dengan bukan dia apa segala Selain itu tua bangka itu omong apalagi bentak Tua Koi dengan gusar Cuan yang terhormat Bila engkau menyebut Tunglo Hendaknya mengindahkan sedikit pada beliau dan janganlah sembarangan mengeluarkan kata-kata kotor Ujar Hai Tiok Padahal biasanya Tua Koi membunuh orang juga tidak pernah berkedip apalagi cuma memaki orang Sekarang Hai Tiok berani mencela dia Keruan ia menjadi murka Sekali Tangan terangkat Segera ia hantam kepala Hai Tiok sambil memaki Maling busuk Aku justru ingin memaki tua bangka nenek bangsat itu Habis kau mau apa tapi baru saja tangannya hampir mengenai sasarannya Sekonyong-konyong sinar dingin berkelebat Sebatang pedang secepat kilat terjulur tiba dan melintang di atas kepala Hai Tiok dengan mata pedang menghadap ke atas Dalam keadaan demikian bila tabokan Tua Koi itu diteruskan Maka sebelum mengenai kepala Hai Tiok tentu tangannya akan terkutung dahulu oleh pedang yang sudah terpasang di situ Keru Auto A Koi sangat terkejut dan cepat menarik kembali tangannya Saking gugupnya sehingga pegangannya kepada Hai Tiok juga terpaksa dilepaskan Waktu ia periksa tangannya ternyata terdapat tanda garis luka dan mengeluarkan darah keruan ia terkesiap dan gusar pula Untung ia cukup segap kalau tidak tentu tangannya sudah kutung Dengan melotot ia pandang orang yang bersenjata pedang itu ternyata orang itu berpakaian hijau Usianya tahun 1950-an berjenggot panjang Mukanya cakep Tua Koi kenal orang ini bukan termasuk salah seorang tongcu atau tocu Tapi orang yang disebut kiamsin oleh potong tojin itu Dari kecepatan dan jitunya orang itu mainkan pedangnya Nyata kepandainya sudah mencapai tingkatan yang susah diukur Maka biarpun watak Tua Koi biasanya sangat berangasan juga tidak berani sembarangan ain kayu dengan tokoh sakti ini Segera ia menegur, tanpa sebab tuan melukaiku Apa maksudmu sebenarnya orang tua itu tersenyum dan menjawab Kita ingin memperoleh pengakuan orang ini untuk mencari tahu kera bagaimana memunahkan Sing Si Hu Tapi saudara mendadak mengamuk dan hendak membunuh dia Jika sebentar para hadirin tersiksa oleh Sing Si Hu Kera bagaimana akan kau cari tanggung jawab? Tua Koi tak bisa menjawab, dengan gelagapan ia berkata, ini, ini Tadi taktik orang tua itu memaksa Tua Koi lepas tangan Berbareng seperti sengaja dan seperti tidak sengaja ia tumbuk bau Jika Koi pula Sehingga Jika Koi terhuyung-huyung mundur beberapa tindak dan hampir roboh Untung dia masih dapat terdiri dengan tegak Dalam kejutnya ia tidak turut memaki orang tua itu Maka orang tua itu berkata kepada Hai Tio, Saudara Cilik Sebelum Tonglo mati, selain mengucapkan bukan dia beberapa kali sambil bergelap tertawa Lalu apalagi yang dikatakan mendadak wajah Hai Tio menjadi merah dan sikapnya kikuk serta pelahan menunduk Kiranya dia menjadi teringat kepada ucapan Tonglo waktu itu Coba bawa lukisan itu kemari, biar aku menghancurkannya Nanti aku akan memberi petunjuk ajar kamu bisa menemukan Dewi Impianmu itu Tapi sesudah melihat lukisan itu, Tonglo lantas berteriak dan tertawa Kemudian menghembuskan napas penghabisan dan tidak tempat memenuhi janjinya Maka Hai Tio yakin dengan matinya Tonglo, di dunia ini rasanya tiada seorang pun yang tahu siapa Dewi Impiannya itu Dan untuk seterusnya tentu tak dapat bertemu lagi dengan dia Berpikir demikian, tanpa terasa Hai Tio menjadi lesu dan muram durja Melihat sikap Hai Tio yang aneh itu, si orang tua mengira pemuda itu menyimpan sesuatu rahasia penting Maka dengan ramah ia berkata pula, saudara cilik, apa yang telah dikatakan Tonglo kepadamu Cobalah katakan dengan jujur, aku orang si Tok pasti takkan membuat susah padamu, bahkan akan membalas kebaikanmu Namun muka Hai Tio semakin merah jengah, ia geleng-geleng kepala dan berkata Hal ini tak dapat dikatakan, mengapa tidak, desak si orang tua si Tok Kalau dibicarakan, ai, pendek kata, hal ini tak dapat ku katakan, biarpun kau bunuh aku juga tak dapat ku katakan Sahut Hai Tio Betul-betul tak kena bicara desak pula si orang tua Ya, tidak, sahut, Hai Tio tegas, orang tua itu pandang lekat-lekat sejenak kepada Hai Tio Melihat si kaat pemuda itu demikian teguhnya, seret, sekonyong-konyong ia ayun pedangnya Sinar pedang berkelebat, menyusul terdengar suara kerat, kerat beberapa kali tahu-tahu sebuah meja besar di samping terbelah menjadi sembilan potong dengan ukuran yang sama besarnya Betapa cepat dan jitunya sungguh susah dibayangkan Melihat itu, seketika terdengar sorak gemuruh yang memuji kemahiran ilmu pedang orang tua itu Banyak juga di antara para tongcu dan teocu itu yang mahir ilmu pedang Tapi biar bagaimana mereka, merasa bukan apa-apa lagi kalau dibandingkan kepada si orang tua si Tok Di sebelah lain terdengar Ong Giok yang sedang berkata dengan perlahan Ciu Kong Kiam ini adalah kepandayan khasit Jihui Kiam Bun dari Kiam yang di Ho Kiam Cuan tua ini si Tok, berjuluk Kiam Sin pula maka besar kemungkinan dia adalah Tok Put Lo An Lo Kiam Pual Ciang Bun Jin It Jihui Kiam Bun meski ucapannya itu sangat lirik Tapi sesudah bersorak tadi, serem tak pandangan semua orang terpusat pula kepada si orang tua Sehingga suasana menjadi sunyi kembali Maka ucapan Giok Yan itu dengan jelas dapat didengar oleh mereka Segera terdengar si orang tua bergelak tawa dan berkata Tajam benar pandangan donna ini, sekali lihat saja dapat menyebut golongan dua ilmu pedangku Bahkan, dapat menerkan namaku, sungguh sangat pintar Sebaliknya semua orang merasa tidak kenal nama Iijihui Kiam Bun Ilmu pedang selihai itu seharusnya dikenal di dunia Kang Ou Mengapa selama ini tidak pernah terdengar namanya? Dalam pada itu si orang tua yang memang bernama Tok Put Ho An itu berkata pula sambil menghela nafas Ciang Bun Jin seperti diriku hanya Ciang Bun kosong belaka Sebab orang-orang Iijihui Kiam Bun 3 keturunan sebanyak 62 jiwa sudah dibunuh Habis-habisan oleh Tian San Tong Lo pada 33 tahun yang lalu Semua orang terkesiap mendengar pengakuan itu Pikir mereka, kiranya kedatangannya itu Lang Ciu Kiong ini adalah untuk membalas sakit hati perguruannya Kemudian tampak Tok Put Ho An angkat pedangnya dan berkata kepada Hai Tiok Saudara Cilik Apakah suka bila aku mengajarkan beberapa jurus ilmu pedangku ini padamu Sungguh kagum dan kaget sekali para petualang lain demi mendengar tawaran Tok Put Ho An itu Mereka tahu ilmu pedang Hiam Sin, si dewa pedang, sudah mencapai tingkatan yang susah diukur Sekarang dengan suka hati mau mengajarkan kepandainya kepada Hai Tiok tanpa diminta Sungguh hal ini jarang terjadi Mereka menduga maksud tujuan Tok Put Ho An tentu ingin mengetahui apa pesan sebelum meninggal Tong Lo kepada Hai Tiok Menimbrung Tok Sian Seng, apakah sendiri juga terkena Sing Sihou Tok Put Ho An melihat pembicara itu adalah seorang Tojin setengah umur Segera ia balas tanya, kenapa Tok Yang bertanya demikian padaku habis Kalau Tok Sian Seng tidak terkena Sing Sihou, buat apa dengan segala daya upaya hendak mencari tahu kaya Memunahkan racun Sing Sihou Sawu Tojiu itu Dan bila maksud tujuan Tok Sian Seng hendak menenggunakannya untuk menekan kami Maka kami para Teo Chu dan Teong Chu betapapun tidak rela setelah lolos dari mulut harimau Mesti jatuh lagi ke mulut serigala Biarpun ilmu pedang Tok Sian Seng maha hebat juga kami terpaksa akan menghadapi dengan segala akibatnya Ucapan Tojin itu cekak aus, tapi dengan jitu telah membongkar maksud jahat Tok Put Ho An Keruan serentak para petualang lain juga membuka suara Benar, apa yang dikatakan Kat Tim Tot yang dari Sing Picu memang cocok dengan pikiran Ku Hei Bocah itu Kalau Tong Lo benar-benar meninggalkan pesan padamu Hendaknya lekas kau umumkan secara terbuka saja Kalau tidak, sekaligus kami mengkribut maju Dalam sekejap badanmu pasti akan dicemcang hancur lulu Namun Teput Ho An lantas putar pedangnya ke atas sehingga mengeluarkah suara mendenging Katanya, jangan takut, saudara cilik Berada di sampingku boleh coba lihat siapa yang berani menganggu seujung rambutmu Tentang pesan Tong Lolo cukup kau beritahukan padaku saja Bila didengar orang ketiga, terpaksa ilmu pedangku tak dapat kuajarkan padamu Tidak, sahut Hei Tiok dengan mengeleng kepala Pesan Tong Lolo itu hanya menyangkut diriku sendiri Biarpun kalian mengetahui juga tiada gunanya Jadi biar, bagaimanapun tidak mungkin ku katakan Tentang ilmu pedangmu meski teramat bagus juga aku tidak mau belajar Mendengar jawaban tegas itu merentak para petualang bersorak memuji Bagus-bagus anak gagah, cukup berani Memangnya apa gunanya belajar ilmu pedangnya Dari kata-kata si nona tadi sudah kentara kepandainya tiada sesuatu yang luar biasa Ya, jika nona itu dapat mengenali asal usul ilmu pedangnya Dengan sendirinya juga mempunyai kepandain untuk memecahkan ilmu pedangnya Kata seorang lagi Maka, saudara cilik Jika engkau ingin mengangkat guru seharusnya kau belajar saja pada nona cilik itu Memangnya Tok Put Hoan lagi mendongkol karena Giyokyan dapat membongkar asal usul perguruannya Sekarang mendengar macam-macam sindiran dan olok-olok itu Tentu saja ia tambah gemas Ia coba melirik Giyokyan Dilihatnya dengan mesra nona itu sedang memandang Bu Yunglo dengan termangu-mangu Tanpa menghiraukan ucapan orang lain Sepantasnya jika ada orang mengatakan dia dapat mematahkan ilmu pedangnya T.O. Ket Pot Hoan Maka seharusnya dia lekas menyangkal Kalau tidak itu berarti diam-diam ia mengakui akan kebenaran hal itu Padahal saat itu yang sedang dipikirkan Giyokyan adalah kenapa Piawko tampak kurang gembira Apakah dia marah padaku? Kesalahan apakah yang kulakukan? Ah, jangan-jangan Karen Karena siang suhu itu telah melukis gambarku dan disimpan dalam bajunya Maka Piawko menjadi marah sebaliknya demi melihat Giyokyan dan diam saja Tidak menyangkal juga tidak mengiakan Keruan T.O. Put Hoan menjadi murka Sekilas dilihatnya lukisan yang tertaruh di atas meja sebelahnya Tiba-tiba timbul pikirannya Bocah ini telah melukis gambar Nona itu dan disimpan dengan baik-baik Dengan sendirinya karena dia sangat mencintai Nona itu Agar dia mau mengaku tentang pesan Tonglo Rasanya aku harus memperalat Nona yang disukainya itu Ya, ya, harus demikian Maka segera ia berkata pula Saudara cilik aku mengetahui isi hatimu seluruhnya Hehehe, yang laki-laki gagah Yang perempuan cantik Memang suatu pasangan yang sangat setimpal Tapi tanpa orang perantara Rasanya cita-citamu juga Sukar terkabul Baik begini saja Segalanya serahkan saja padaku Nona ini akan ku jodohkan padamu sebagai istri Sekarang juga upacara dapat dilangsungkan Dan malam ini juga kalian boleh menggunakan Leng Chiu Kiong ini sebagai kamar pengantin baru Bagaimana, mau sambil bertanya Jarin Japun menunjuk ke arah Giyokyan Keruan muka Hei Tio berubah merah Cepat sahutnya Tidak, tidak Sian Sing Jangan salah paham Ah, buat apa pura-pura ujar Tok Puthoan Manusia kalau sudah dewasa harus menikah Setiap orang suka memperistrikan Nona manis Siapa di dunia ini yang tidak suka wanita cantik-cantik? Kenapa mesti malu apa yang menjadi idam-idaman hati Hai Tio adalah dewi impian yang tak bisa dilupakan itu Sekarang mendadak Kena dengar ucapan Tok Puthoan itu Seketika ia menjadi rekuh dan berkata dengan gugup Aku, aku Sudahlah, tidak perlu aku, aku segala Haha beres Dan demikian kata Tok Puthoan dan pedangnya Segera bergerak ke kanan dan ke kiri Dalam jurus Tian Ju Kiong Lo, langit seluas daun kelor Serta Pek Lo Bong Hong, kabut kobat kemana pergi Dua jurus ilmu pedang mengetung kanan-kiri Ong Giok Yan Dengan begini ia menduga Sinona pasti akan terkejut Dan melangkah maju untuk menghindari Dengan demikian secara mudah ia dapat menyerep Giok Yan ke depannya Kiranya sejak tua muda dan laki perempuan seluruh Anggota Rit Jihwi Kiambun dibunuh bersih oleh Tong Lo Hanya tertinggal T.O. Keputhoan yang berhasil melarikan diri Ketiang Peksan di timur laut yang dingin itu Dengan giat ia melatih ilmu pedangnya Dan secara kebetulan Ia dapat menentukan sejilid kitab ilmu pedang Tinggalan orang Kosen Buliang Kiam Dengan tekun ia melatih selama 30 tahun Akhirnya ilmu pedang sakti itu dapat diakinkan dengan baik Ia percaya Jarang ada tandingannya lagi di dunia ini Maka ia lantas berangkat ke selatan untuk menuntut balas Di tengah jalan Sekaligus ia telah membunuh beberapa tokoh perselatan terkenal Sehingga namanya termasyur Karena itu ia menjadi tambah congkak Dan merasa dunia ini aku punya Dan segala apa yang diakatakan cepat akan diturut tarang lain Sekarang ia bermaksud menawan Giyok Jan dulu Dengan demikian ia dapat menggunakan nona itu sebagai sandra Untuk menenukan rahasia Sing Si Hu kepada Hitiyok Giyok Jan sendiri meski pengetahuannya sangat luas Tapi ilmu silatnya sebenarnya biasa saja Demi melihat tok putuan menyerang Segera ia tahu jurus serangan apa itu dan bagai niara kero memunahkannya Tapi biar pikirannya bekerja untuk memperhatikan justru tidak bisa Dalam pada itu sinar pedang sudah mengurung Tiba ia menjadi gugup dan menjerit Bu Yung Ho Kiarik berdiri di sebelah Giyok Jan Dapat melihat serangan tok puhoan itu tidak bermaksud mencelakai Giyok Jan Pikirnya, biarlah aku diam saja Ingin kulihat orang si tok ini hendak mengelak apa-apa Dan apakah si Yau Ho Sio ini akan membeber rahasianya demi Piau Mauai Sebaliknya Tuan Ki menjadi khawatir demi melihat Giyok Jan diserang tok puthoan Tanpa pikir lagi segera ia keluarkan langkah ajaib lengpo-wipoh dan menerjang maju Langsung ia mengadang di depan Giyok Jan Ternyata gerakan pedang tok puthoan masih kalah cepat daripada langkah Tuan Ki yang hebat itu Namun demikian, entah sengaja atau khawatir tidak keburu menarik kembali senjatanya Krip dimana sinar pedang menyambar tau-tau dada Tuan Ki tergores mulai dari leher sampai ke perut sepanjang belasan senti Seketika bajunya beledah dan kulitnya terluka Rupanya T.O. Keput Loan juga tiada maksud hendak membunuh orang Maka goresan itu hanya 1-2 mili dalamnya Meski panjang lukanya, tapi tidak parah Namun T.O. An Ki sudah ketakutan hingga terkesima Waktu menunduk dan melihat dada sendiri terluka sedemikian panjangnya dan darah merembes keluar La sangka perutnya sudah terbedah dan segera akan binasa Maka ia terus berteriak Nona Ong, le, leska seng kau menyikir pergi Biar aku merintangi dia lagi Huh, kau sendiri setiap saat bisa mampus Tapi justru ingin membela orang lain Jengek tok puthoan Lalu ia menoleh kepada Hai T.O. dan berkata Saudara cilik, rupanya banyak juga yang penujui Nona ini Biarlah ku lenyapkan dulu seorang saingan asmara bagimu Sendari berkata ujung pedang terus menuding di depan dada T.O. An Ki Asal dia mendorong perlahan Seketika ulu hati pangeran Tai Li itu bisa tertembus Karuan He T.O. Kaget Serunya Jangan Sekali-kali jangan Dan karena khawatir tok puthoan benar-benar membunuh T.O. An Ki Cepat ia gunakan jari kiri untuk menjelentik pelahan Tai Yan Hiatangan tok puthoan Seketika tok puthoan merasa lengannya lindu tak bertenaga sehingga cekalannya menjadi kendur Kesempatan itu segera digunakan Hai T.O. untuk merampas pedang Nfa Tampaknya enak saja Hai T.O. merampas pedang lawan Tapi sebenarnya dia telah menggunakan S.O. Bu Siang Kang yang maha hebat dari Tian San Chiat B.W. E. J.O. Ajaran Tonglo Biarpun kepandayan tok puthoan lebih tinggi tiga kali lipat juga tak mampu melawan Lalu Hai T.O. berkata Tok Sian Sing, Toan Kong Cu ini adalah orang baik, tidak boleh kau ganggu dia Habis berkata, ia kembalikan pedang itu kepada tok puthoan dan kemudian memeriksa luka T.O. An Ki Toan Ki sendiri berkata pula dengan putus asa Oh, nona ong aku, aku akan mati Semoga engkau hidup bahagia dengan buyung heng sampai hari tua Oh, ayah, oh, ibu, aku, aku padahal ia hanya terluka lecet saja Cuma ia sangka dada dan perutnya sendiri sudah dibedah orang dan pasti akan mati Dalam keadaan lemah segera ia roboh ke belakang Ong Giok Yan memburu maju untuk memayangnya Katanya dengan menangis Oh, Toan Kong Cu, engkau, engkau telah berkorban bagiku kepandayan Hai T.O. dalam hal menyembuhkan luka Segala adalah ajaran Liong Ahlo Jin So Sing Ho Meski tidak cekatan seperti si S.I., tapi ia pun paham di mana letak tempat yang penting dari setiap luka yang bersangkutan Maka dengan cepat ia tutup beberapa hiat cu di atas luka T.O. Anki Kemudian barulah ia periksa jalur luka yang panjang itu Ia merasa lega dan berkata dengan tertawa Tuan Kong Cu, lukamu ini sangat ringan Dua-tiga hari saja pasti sembuh Badan Tuan Ki dipegang oleh Giok Yan Gadis itu kelihatan menangis pula baginya Karena sukma Tuan Ki seakan-akan terbang ke awang-awang Girangnya seperti orang ketomplok rejeki Katanya, Neng, Nona Ong, apa, apa engkau menangis bagiku Giok Yan mengangguk dan Air matanya Kembali bercucuran pula Oh, aku Tuan Ki bisa hidup seperti sekarang ini Biarpun dia membacok seratus kali lagi padaku pun aku nelamati seratus kali bagimu Ujar Tuan Ki Begitulah mereka bicara sendiri sehingga apa yang dikatakan Hai Tiok tadi sama sekali tidak diperhatikan Sebabnya Giok Yan menangis adalah karena terharu dan berterima kasih Sebaliknya, demi melihat Nona yang dicintainya itu menangis baginya Dengan sendirinya Tuan Ki tidak pedulikan lagi akan mati atau hidupnya sendiri Kejadian Hai Tiok merampas dan mengembalikan pedang hanya dilakukan dalam sekejap saja Selain Bu Yung Lo dapat mengikuti dengan jelas dan Teo Keput Hoan sendiri pun paham Bagi orang lain tetap menyangka Tok Put Hoan yang tidak tega dan sengaja mengampuni jiwa Teo An Ki Padahal rasa gusar Tok Put Hoan sangat sukar dilukiskan Terpikir olehnya, ilmu pedangku ini adalah hasil penemuanku secara kebetulan dari kitab pusaka yang ku peroleh dan telah ku latih selama 30 tahun Mengapa di dunia ini masih ada yang mampu menandingiku? Ah, bisa jadi secara kebetulan saja Tian Ye Al Hiat di tanganku terbentur olehnya Ya, segala sesuatu di dunia isi memang sering terjadi secara kebetulan Jika ia betul-betul mempunyai kepandayan, mengapa sesudah merampas pegangku lantas dikembalikan lagi pada aku? Apalagi usia bocah ini masih muda belia, betapa kekuatannya sehingga dia mampu merampau pedang dari tanganku berpikir demikian Segera timbul lagi semangatnya, segera bentaknya, bocah keparat, berani kau ikut banyak cincong sekali bergerak Ujung pedangnya lantas menempel di punggung Hai Tiok Sedikit ia dorong pedangnya ke depan dengan maksud melukai Hai Tiok Sebagaimana dia melukai Toan Ki dengan demikian ia menduga pemuda itu pasti juga akan ketakutan Siapa tahu sekarang dalam badan Hai Tiok sudah penuh Pak Beng Cinggi Sekali ujung pedang Put Hoan membangkitkan reaksi Cinggi atau Hawa Murni Mendadak ujung pedang itu meleset ke samping tubuh Hai Tiok Karuan Tok Put Hoan terkejut, tapi perubahan Yan A juga, sangat cepat, segera ia ganti serangan menabas dari samping Kiiga Hai Tiok dalam jurus Giyok Taiwi Yeau, ikat pinggang, kemala melilit pinggang, sekali ini serangannya cukup ganas dan tidak kenal ampun lagi Kini ia tahu ilmu silat Hai Tiok sebenarnya sangat tinggi, maka tidak berani Semirono lagi Sebaliknya Hai Tiok bersuara heran, sambil sedikit mengegosia tidak paham mengapa mendadak Tok Put Hoan menyerangnya lagi Padahal barusan masih memujuknya dengan ramah tamah Maka terdengar red sekali ujung pedang menyambit lewat di bawah ketiaknya sehingga jubahnya yang baru itu terobek Karena serangan kedua luput lagi, dalam kagetnya timbul juga rasa takut Tok Put Buan Tapi ia masih belum kapok, sedikit tubuhnya berputar, secepat kilat pedangnya menusuk pula Sekali ini mendadak ujung pedang memancarkan cahaya hijau dan yang diarah adalah dada Hai Tiok Serentak terdengar para petualang menjerit kaget dan kagum terhadap cahaya pedang yang tajam itu Begitu pula Hai Tiok terkesiap demi nampak cahaya pedang yang aneh itu, dilihatnya pula wajah Tok Put Hoan menyeringai bengis Ia kuatir dirinya tidak mampu menangkis, maka cepat kakinya menggeser pergi dengan langkah lengpo-wipo Sekarang Tok Put Hoan ini dilancarkan dengan sepenuh tenaga dan sukar dihentikan Maka terdengar keraak sekali ujung pedang menancap di pilar batu di belakang Hai Tiok tadi sedalam beberapa senti Pilar batu itu adalah batu pualang yang keras, tapi toh dapat ditembus oleh ujung pedang yang lemas Maka dapat dibayangkan betapa hebat tenaga dalam yang dikerahkan oleh Put Hoan itu Tanpa terasa para petualang sama bersorak memuji Dua kali menyerang tidak kena, segera Tok Put Hoan mencabut kembali pedangnya dan memburu ke arah Hai Tiok sambil membentak Saudara Cilik, kamu akan lari kemana? Hai Tiok menjadi takut, cepat kakinya menggelar lagi dalam langkah ajaib itu Pada saat itulah mendadak di sebelah kiri ada orang menyindir, Hwasyo Cilik Lebih baik kebahan pembicara itu adalah seorang wanita, di mana sinar berkelebat, dua batang pisau terbang menyambar lewat di depan Hai Tiok Biar lengpo-wipoh yang dilatih Hai Tiok itu tidak semahir tuan ki, tapi langkah ajaib itu benar-benar sangat hebat Di mana tubuhnya berputar, betapapun cepat menyambar pisau terbang musuh juga dapat dihindarkan Hai Tiok dengan gampang Maka tertampaklah seorang wanita cantik setengah umur berbaju jambon sedang angkat kedua tangannya dan tahu-tahu kedua batang pisau terbang tadi kembali terpegang olehnya Kedua tangannya seperti mempunyai daya sedot yang sangat sehingga-sehingga kedua pisau itu dapat ditarik kembali Seketika Tok Put Hoan memuji, kepandaian menimpuk Hu itu, pisau terbang, Hu Yong Siam Chu memang mahasakti, sungguh telah menambah pengalaman kita Hai Tiok Jadi ingat bahwa Kiam Sintok Put Hoan dan Hu Yong Siam Chu ini adalah sekomplotan dengan Put Peng Tojin Sekarang Tojin itu telah binasa tertimpuk biji cemara di puncak salju maka tidak aheran bila kedua orang ini hendak membalas dendam bagi kawannya itu Karena merasa menyesal, segera Hai Tiok berhenti di tempatnya dan memberi hormat kepada Kiar Nsin serta Hu Yong Siam Chu Katanya dengan merendah, Jai Han memang telah berbuat salah, sungguh aku sangat menyesal jika kalian hendak memukul atau memaki diriku Biar bagaimanapun akanku terima dengan baik Nama asli Hu Yong Siam Chu adalah Cui Lik Hoa, la saling pandang sekejap dengan Tuk Put Hoan dan sama-sama menganggap Hai Tiok merasa takut kepada mereka Tak apa ayah lagi mereka terus melompat maju dan masing-masing memegang sebelah tangan Hai Tiok Hai Tiok benar-benar sangat menyesal bila teringat pada kematian Put Peng Tojin yang mengerikan itu Maka tiada hentinya mulutnya meminta ampun Ya, ya, Cai Han memang salah, silakan kalian memberi hukuman setimpal Dengan rela akan ku terima, biarpun, aku harus mengganti jua juga tidak berani melawan Jika kamu ingin diampuni juga tidak sukar asal kamu mengaku terus terang apa pesan tinggalan Tonglo waktu akan mati Kata Put Hoan Nah, lekas katakan padaku dan segera kuampuni jiwamu Siau Moai boleh ikut mendengarkan tidak Tok Sian Sing dengan tersenyuh Hu Yong Siam Chu bertanya Asai kita dapat menemukan Kero memunahkan Sing Si Hu Maka para kawan yang hadir di sini akan mendapatkan berkahnya semua Bukan aku sendiri saja yang akan mendapat kebaikannya ujar Put Hoan Ia tidak menjawab boleh atau tidak Cui Lik Hoa ikut mendengarkan Tapi dibalik arti kata-katanya itu terang ia sendiri ingin mengangkangi hasilnya Maka dengan tersenyuh Cui Lik Hoa alias Hu Yong Siam Chu berkata Namun aku tidak sebajik dirimu, aku justru tidak suka kepada bocah macam begini Habis berkata, sekaki tangan Hai Tiok yang dipegangnya itu diangkat Berbareng tangan lain yang memegang kedua bilahu itu tadi terus menikam dada Hai Tiok Kiranya tujuan Teput Hoan adalah ingin mendapatkan rahasia pemunah Sing Si Hu Dengan ini ia dapat mempengaruhi para petualang di bawah perintahnya Sebaliknya Cui Lik Hoa mempunyai tujuan berbeda Soalnya dia mempunyai saudara yang bernama Cui Serik telah dibunuh oleh tiga orang tongcu dari ketiga puluh enam gua itu Maka ia bertekad hendak menuntut balas Ia inginkan rahasia Sing Si Hu itu akan hilang untuk selamanya Sehingga tiada seorang pun yang dapat memunahkan racun dalam tubuh para tongcu itu Dengan demikian ketiga tongcu musuhnya itu tentu akan mati konyol Sebab itulah mendadak ia menyerang Hai Tiok Orang satu-satunya yang mungkin mengetahui rahasia Sing Si Hu tinggalan Tian San Tong Lu Saat itu pedang Tok Put Hoan sudah dikembalikan ke dalam sarungnya Untuk menangkis terang tidak keburu lagi Dalam kagetnya dengan sendirinya dan tanpa pikir Hai Tiok terus mengadakan perlawanan Sekali kedua tangannya diangkat dan dikipaskan Kontan Tok Put Hoan dan Cui Lik Hoa tergetar mundur beberapa tindak sehingga tikamannya meleset Cui Lik Hoa lantas membentak dan kedua pisau terbang ditimpukan ke arah Hai Tiok Sekali ini Tok Put Hoan sudah sempat melolos pedang dan menangkis ke atas Namun Cui Lik Hoa sudah menduga akan kemungkinan itu Maka menyusul belasan pisau terbang lain menyambar pula secara berantai Bahkan tiga batang di antaranya Sengaja ditujukan ke arah Tok Put Hoan agar dia terhambat Dengan demikian pisau lain dapat menghambur ke muka, leher, dada, perut dan bagian mematikan di tubuh Hai Tiok Disinilah Hai Tiok memperlihatkan ketangkasannya Ia menancap ke sana dan menyambar ke sini Ia keluarkan Tian San Ciat Kwe Jiu yang sakti Sambil menangkap seraya membuang sehingga terdengar suara gemerincing nyaring Dalam sekejap saja tiga belas batang senjata telah terlempar di samping kakinya Dua belas batang adalah pisau terbang Huyo Ya Sian Chu dan sebatang lagi adalah pedang Tok Put Hoan Rupanya sekali Hai Tiok sudah main Ia tidak perhatikan lagi Sia palawannya Sehingga pedang Tok Put Hoan juga turut dirampas Sesudah merampas tiga belas batang senjata Ketika melihat wajah Tok Put Hoan pucat pasi Begitu pula cuilik Hoa tampak sangat juri Diam-diam Hai Tiok mengeluh Wah, celaka, kembali aku membuat orang marah lagi Maka cepat ia berkata Harap kalian jangan marah atas perbuatanku barusan ini Kemudian ia cakup ke tiga belas batang senjata itu Dan diaturkan ke depan Tok Put Hoan dan cuilik Hoa Dasar jiwa cuilik Hoa memang sempit Ia sangka Hai Tiok sengaja hendak mengejeknya Tanpa bicara lagi kedua telapak tangannya Terus memukul ke jada Hai Tok Plak, dengan tepat sasarannya kena dihantam Tapi mendadak suatu kekuatan mahadasyat menyayang balik Cuilik Hoa berteriak kaget Kontan tubuhnya mencelat ke belakang Bang dengan tepat menumbuk dinding batu Dan menyemburkan darah Nyata ia terpental sendiri oleh karena tenaga Tolakan Pak Beng Chin Gi dalam tubuh Hai Tiok yang hebat itu Tok Put Hoan tidak banyak lebih liai daripada cuilik Hoa Sekarang melihat cuilik Hoa menghantam dan terpental sendiri Serta terluka parah, ia sadar sama sekali bukan tandingan Hai Tiok Tapi ia cukup pintar melihat gelagat Segera ia memberi hitamat kepada Hai Tiok dan berkata Kagum, sungguh kagum Selamat tinggal, sampai bertemu pula nanti dulu Harap Ciam Pua ambil kembali pedangmu ini Seru Hai Tiok Tanpa sengaja Cai Hai membuat marah Ciam Pua Harap dimaafkan Bila Ciam Pua hendak mengejar atau mendamperat diriku Sekali-kali aku, aku tidak berani melawan Kata-kata Hai Tiok itu sebenarnya diucapkan dengan tulus Tapi bagi pendengaran Tok Put Hoan menjadi sindiran tajam Dengan pucat pasti ia terus melangkah keluar pendopo dengan langkah lebar Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara bentakan orang perempuan Jangan bergerak tempat apakah Leng Ciu Kiong ini Sehingga kalian boleh pergi datang Seenaknya Tok Put Hoan terkejut dan serentak merabah pedangnya Tapi sekali merabah tempat kosong Baru ia ingat pedangnya telah dirampas Hai Tiok waktu mendongak Ia tidak melihat pembicara tadi Hanya terlihat di depan pintu telah ditutup oleh sebuah batu raksasa Sehingga rapat sekali Batu raksasa itu entah sejak kapan diangkut ke es itu Ternyata tiada seorang pun yang tahu Melihat itu, segera para petualang sadar telah masuk perangkap dalam Leng Ciu Kiong itu Ketika mereka menyerbu ke atas gunung sepanjang jalan Mereka telah membunuh para wanita baju kuning Banyak pula yang ditawan Ketika masuk ke dalam ruang pendopo itu pun mereka mengadakan pembersihan lebih dulu Tapi habis itu mereka lantas terpengaruh di urusan Sing Si Hu Sehingga lupa bahwa di sekitar situ masih sangat berbahaya bagi mereka sekarang Dengan nampak pintu gerbang telah disumbat rapat oleh sepotong batu raksasa Baru sadarlah mereka bahwa sekali ini mereka pasti akan celaka Tiba-tiba di bagian atas terdengar suara wanita tadi berkata pula Empat dayang pribadi tonglom menyampaikan sembah bakti kepada Hai Tiok Sian Sing Waktu Hai Tiok menengadah Dilihatnya dekat dengan atas ruang pendopo yang dibangun dengan balok batu itu Menonjol empat batu karang sehingga mirip sembilan buah balkon Empat balkon di antaranya masing-masing terdapat Seorang nona cilik berusia antara 18 tahun dan sedang memberi hormat padanya Balkon itu kira-kira 6 sampai 7 meter tingginya Tapi sesudah memberi hormat Serentak keempat darah cilik itu melompat ke bawah Ketika tubuh masih terapung di udara Tahu-tahu tangan masing-masing sudah menghunus pedang Lalu melayang turun dengan gaya seindah bida dari turun dari kahyangan Melihat gaya lompatan keempat nona itu segera semua orang tahu ginkeng mereka sangat tinggi Keruan semua orang sangat kagum dan jari pula Warna pakaian keempat nona itu tidak sama Yang satu berwarna merah jambun Yang kedua berwarna putih Yang ketiga berwarna hijau pupus Dan keempat berwarna kuning muda Sesudah berdiri di tanah Kembali mereka menyembah lagi kepada Hai Tiok Dan berkata, hamba sekalian telah terlambat menyambut kedatangan Cujin Harap Cujin memberi ampun Cepat Hai Tiok membalas hormat dan berkata Keempat saudari jangan banyak adat Lekas bangun sesudah keempat nona itu berdiri Kembali semua orang terkesiat Ternyata tinggi pendek mereka serupa Bahkan muka mereka pun tiada ubahnya seperti pinang di belah empat Sama-sama beraut muka bulat telur Bermata hitam jeli Semuanya cantik-cantik Siapakah nama kalian tanya Hai Tiok Segera nona esi baju jambun menjawab Hamba berempat adalah saudara kembar empat Tonglo memberi nama kepada hamba sebagai Bu Kiam Dan ketiga adikku ini masing-masing bernama Lam Kiam Dan Kio Kiam Tadi kami bertemu dengan saudari-saudari dari Antian Poh dan lain-lain Serta mengetahui semua perbuatan para budak keparat yang kurang ajar ini Sekarang tindakan apa yang harus kami lakukan Silakan Cujin memberi Keputusan mendengar nona itu mengaku saudara kembar empat Baru sekarang semua orang paham duduknya perkara Pantas muka dan badan mereka serupa Mestinya semua orang sangat suka karena melihat muka mereka cantik-cantik dan suara mereka enak didengar Tapi demi mendengar kata-kata terakhir tentang budak keparat yang kurang ajar itu Para petualang menjadi gusar karena merasa telah dimaki Segera ada dua orang memburu maju Seorang bersenjata golok dan yang lain memakai sepasang buan keantit Potlot, berbareng mereka membentak, darah cilik, renulai kalian berani sembarangan titik Sampai di sini, sekonyong konyutuk sinar tajam berkelebat Lang kiam dan tio kiam berbareng melancarkan serangan Menyusul terdengar suara terang tering dua kali Tau-tau tangan kedua lelaki tadi terkutung sebatas pergelangan tangan Kutungan tangan itu jatuh ke lantai dengan masih memegang senjata masing-masing Saking cepatnya serangan itu sehingga mesci tangan mereka sudah putus Tapi mereka masih terus bicara, mengoceh seperti kentut Aduh dan sesudah menjerit, cepat mereka melompat mundur sehingga darah pun berceceran Hai Tio kenal jurus serangan lelaki yang berdua itu adalah sejurus ilmu pedang ciptaan Tonglo Yang pernah dipakai menguji Lijusui, sudah tentu kedua lelaki itu tidak dapat menghindarkan serangan mahalihai itu Hanya sekali serang kedua nona cilik sudah menabas kutung tangan dua orang Keruan yang lain-lain menjadi jari Apalagi mereka terkurung dalam ruang yang dibangun dengan balok-balok batu Di sekitarnya entah terdapat perangkap apa Pula, seketika para petualang hanya saling pandang belaka dan tiada seorang pun berani bersuara Di tengah kesunyian itu, tiba-tiba di antara orang banyak ada lagi seorang mulai kumat racun sing si haunya Sehingga mengeluarkan suara yang menyeramkan Selagi semua orang saling pandang dengan takut Tiba-tiba seorang lelaki tinggi besar berlari maju Kedua matanya tampak merah beringas Kedua tangannya juga mencakar-cakar dada dan muka sendiri Sehingga baju robek dan badan wancur Wah, Hataipa, Teo Chu dari Tehego Chu Demikian ada orang berseru lelaki yang bernama Hataipa itu Masih terus menggerang-gerang dan mengamuk seperti harimau terluka Belang, sebuah meja dihantam remuk oleh kepalanya yang sebesar mangkuk Habis itu ia terus menerjang ke arah Kiyo Kiyam Melihat muka yang beringas dan potongan tubuh yang menakutkan itu Kiyo Kiyam menjadi lupa kepada ilmu pedangnya sendiri yang liai Saking takutnya ia terus menubruk ke dalam pelukan Hai Teo Segera Hataipa berganti sasaran dengan pentang tangan yang lebar Ia hendak mencakar dewe Kiyam Saudara kembar kempat itu mempunyai satu perasaan Karena Kiyo Kiyam ketakutan, muka Bwe Kiyam ikut ketularan Melihat Hataipa menubruk ke arahnya Sambil menjeret takut tiapun lari dan sembunyi di belakau Hai Teo Karena tubruk sini sana tidak kena sasarannya Segera Hataipa membalik kedua tangannya dan mencakar matanya sendiri Para petualang ikut khawatir dan takut Mereka tahu pikiran Hataipa sudah gelap Saking tak tahan siksaan racun Sing Siho yang bekerja dalam tubuh Syukur He Teo lantas berseru Hei, jangan begitu berbareng lengan bajunya terus mengibas sehingga Kena siku kedua tangan Hataipa, kedua tangan itu lantas terjulur lemas ke bawah Rupanya Sing Siho yang tertanam di tubuh saudara ini sedang kumat Biarlah kupunahkan bagimu, kata Hei Teo Segera ia keluarkan satu jurus liok yang ciang dan menepuk sekali pungung Hataipa Seketika Hataipa tergetar, seluruh tubuhnya serasa kehilangan tenaga dan duduk terkulai ke lantai Pada saat itulah secepat kilat dua batang pedang menusuk juga ke hulu hati Hataipa Rupanya kesempatan itu telah digunakan oleh Lem, Kiam dan Tio Kiam untuk menyerang Ha, jangan cepat Hei Teo berseru dan sekali tangannya menjulur Dengan mudah kedua pedang dirampasnya Lalu terdengar ia bergumam sendiri Wah, gawat Entah Sing Siho-nya terletak di bagian mana kiranya Meski Hei Teo sudah mahir caranya memunahkan Sing Siho Tapi karena pengalamannya masih cepek sehingga dia tidak tahu bahwa Hataipa jatuh Karena tidak tahan oleh tenaga dalamnya yang dirasyat Tak terduga Hataipa lantas berkata Terletak di, di Koan Koan Ki Hiat Segera Hei Teo menggunakan tenaga liok yang jiu untuk memunahkan pula racun dingin Sing Siho Yang bekerja di bagian Hiatu yang disebut itu Seketika Hataipa terbangkit ia berjingkrak ke igirangan seperti orang gila Mendadak ia berlutut dan menyembah sehingga kepalanya membentur lantai dan berkata Inkong, Sihoan penolong, yang mulia, jiwa Hataipa telah ditolongmu Untuk selanjutnya segala perintah Inkong Baik masuk lautan api maupun terjun ke air mendidih Tidak nanti berani ku tolak Biasanya Hei Teo sangat sepan terhadap siapapun juga Demi melihat Hataipa menjalankan penghormatan setinggi itu padanya Cepat ia pun berlutut dan balas menjura sambil berkata Chai Hei tidak berani terima penghormatan setinggi ini Terimalah kembali hormatku ini Harap Inkong lekas bangun Engkau telah menolong jiwaku Mana ku berani terima penghormatan ini teriak Hataipa Dan sebagai tanda terima kasihnya Kembali ia menyembah pula Melihat orang menjura segera Hei Teo balas menjura juga Selagi kedua orang itu saling menjura tidak habis-habisnya Mendadak terdengar teriakan orang banyak Punahkan juga Sing Siho dalam badaku Tolong punahkan juga Sing Siho dalam badaku Terima kasih telah menonton!